abu tulha da al ansori abu tulha da udah ikan ceritaan abu tulha al ansori kang bongsa ansor awa akore bulan berburu kerabati abu tulha warodha tumukafil hadisin dalam ceritaan telah hadis anna abad tulha al ansori sak temennya abu tulha al ansori rodi al hukana anna sopa abu tulha iku aksar al ansori luhih akeke wong ansor bil madinah tintele madinah apani malan bondoneh minna klin sangking kurmoh wakana anna sopa abu tulha iku ahba amalihi luhih dan senengi biro-pro bondone abu tulha ilai mara butulha biburai kak yang dalam biroha bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim biruha 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 waitu woy biruha iku hatiku nakhlin kebun kurmo wakan anapa biruha iku mustakbilal masjidi madem masjid wakan anapa saba sinur rasulullah sallallahu alaihi wa alaih wassalam iku adu khuluha melepet saba nabih yang biruha Waya serobulan nginum nabi Mimah yang sangking banyu Fian dalam biruha Hatiko naklim mau kebun kurman yang biruha Taibin kang bagus Falam mana zelat Mongko semangsan itu murun Obohadil ayat itu ikilah ayah rupani Langtanalu biruha Datung fiku mima tohibun Langtanalu Ora bakal murkole sorokabe Al biruha yang kebagusan hata Datung fiku singgo nafaku Aki sirokabe lima sangking barang tohib Buna kang demen sirokabe Ja'asuan sopa butul khata Butul khaila rasulullah Maring rasulullah sallallahu alaihi wa aliasalam Fakul amatur sompa butul khaya Rasulullah Inna Allah sa'at temani Allah ta'alaiku Angjala nurunakan sopa Allah Alaika ingatasi panjelengan Rupani langtanal biruha Datung fiku mima tohibun Wa inna ha'abba malan sa'at temani Luweh dan senangi bunda Bunda sing luweh kulo senangi Ilai mara ing suniku biruha Kebun biruha Wa inna sa'at temani biruha Aku sota katun Dati sota kohdulai Karana Allah ta'ala Arju arab-arab Soba ing sun biruha Yang bagusnya biruha Wa tuhroran ka simpenani biruha Wa tu nyimpeni biruha Inna ha'abba malan sa'at temani Allah ta'ala Wa tuhroran ka simpeni biruha Tu nyimpeni biruha Nyimpeni biruha Dini nyimpeni biruha Ya Rasulullah Inna ha'abba malan sa'at temani Khaesu aroka Inna ha'abba malan sa'at temani Khaesu aroka Mirsani yang panjelengan Meru ha'abba malan sa'at temani Allah Bismillahirrahmanirrahim Hai so'aroka Inna ha'abba malan sa'at temani Sopo Allah Khusya Allah Fakola mongkodaw Sopo Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Bakhin bejo Bagus banget Zalikati mongkono-mongkono Biruhaiku malun bondoro Bihun kang nguntungaken Zalikati mongkono-mongkono ku Malun bondoro Bihun kang nguntungaken Wakad samitu Lantemen kurungu Sopo insan Ma'ing barangku Takang Bismillahirrahmanirrahim 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 Bihun kang panjelengan Wakil nasa temani Sopo Inksun Ikwa aro Merusani Sopo Inksun Iyawa Masih gijik Ijik ucapani Tulkah Wakil samit Teman kurungu Sopo Inksun Ma'ing barangku Takang Ngucapakan Siro Tulkah Wakil nasa temani Inksun Ikwa aro Waro Sopo Inksun Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Berpendapat Berpendapat Abutul Khak Sopo Abutul Khak Fi Aqorubi Interlembir Prokrabat Abutul Khak Abutul Khak Abutul Khak Abutul Khak Abutul Khak Lansori dan para kerabatnya Disebutkan dalam hadis bahwa Abutul Khak Lansori adalah orang ansar yang paling kaya Akan pohon kurma di Madinah Harta yang paling dicintai adalah Biru Khak Kebun kurma yang menghadap masjid Suatu hari Suatu ketika Rasulullah SAW Masuk kebun milik Abutul Khak Dan minum air sekali ada di situ Tadkala turun ayat Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna Sebelum kamu menafikan sebagian harta yang kamu cintai Al-Ibron 92 Abutul Khak datang kepada Rasulullah SAW Lalu berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kepadamu ayat Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai Sedangkan hartaku yang paling aku cintai adalah Biru Khak Dan sesungguhnya sedekahku ini adalah sedekah karena Allah Ta'ala yang aku harapkan kebaikannya dan menjadi tabungan bahala di sisi Allah Maka pergununganlah ini wahai Rasulullah Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah kepada engkau Kemudian Rasulullah SAW berkata Bagus itulah harta yang beruntung Itulah harta yang beruntung Aku telah mendengar apa yang engkau katakan Dan aku berpendapat agar engkau membagikannya diantara para kerabatmu Maka Abutul Khak berkata Wahai Rasulullah aku akan melakukannya Maka Abutul Khak membagikannya kepada para kerabat dan putra-putra pamannya Kisah itu nanti kita cerita Akhiru Kangliyah Karena ada kulis saya dihatikan Keduhi kusti wadhan kita Maimunah bintil Haris Putri ini Sahabat Haris Roti atau Anha Karena Sapa walidah itu Budak wadhan Ayamal itu sebudak Fak takut ha mongkum perdikaakan Sapa maimunah ing walidah Walam yasta'eddin dan uran jauh Uranyi'uddin Walam tasa'eddin Uranyi'uddin Sapa maimunahan nabi nabi muhammad Sallallahu alaihissalam Fak lamajam mongkosemangsani teka Rawuh sinta nabi muhammad Sallallahu alaihissalam Ila baydamaring dalami maimunah Kulat mongkumatur Sapa maimunah asyartah Nopo sampun Beruh Ngertas Wajin dengan Jaruzulallah Anis Saktumun Kulai kuat taktu Merdikakan kula Walidati Ibudak Wadhan kula Kulat dawis Sapa nabi Afal Taw Poto Wes Nelakon Isyiro Kulat Jawab Sapa maimunah Naam Sampun Kulat Dau nabi Amain Amain Naka Inak Nisi Saka hendik Saka hendik Atau Itiha Laman Nguha Hendik Inak Sopo Isyro Hendik Walidah Ibudak Akhwal Laki Ang Sin Denikku bibik-bibikmu tulur-tulur wadun sebuah ibu bibik paman bibik-bibikmu karena mau keonopo atau tihai kuadumah luweh gede liajrika tumbrapi ganjaran siro kisah-kisah yang lain sehidati namaimona binti haris mempunyai seorang sehaya perempuan ketika memerdikakannya ia tidak minta izin dahulu kepada nabi muhammad ketika nabi datang ke rumahnya maymunah berkata woy rasulullah taukah anda bahwa aku telah memerdikakan sehaya perempuanku nabi muhammad bertanya apakah itu sudah engkau lakukan maymunah menjawab ya nabi muhammad s.a.w. berkata seandainya ia engkau berikan kepada paman wamanmu nisjaya pahalamu akan menjadi lebih besar kisah-kisah yang berkata kisah-kisah yang berkata berkata kisah-kisah yang berkata yang berkata kisah-kisah yang berkata di saat para sahabat sedang duduk di dekat Nabi Muhammad tiba-tiba beliau berkata janganlah ada yang duduk bersama kami orang yang telah memutus hubungan ke keluargaan maka kala itu berilah seorang anak muda dari majelis itu lalu segera mendatangi bibinya untuk meminta maaf rupanya ia barusan bertengkar dengan bibinya maka setelah bibinya memberi maaf kepadanya anak muda itu kembali ke majelis semula Rasulullah s.a.w. lalu berkata sesungguhnya bersabda sesungguhnya rahmat itu tidak akan turun kepada suatu kaum yang disitu terdapat pemutus hubungan ke keluargaan